Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian kita bisa berjumpa lagi. Dan kita akan masuk kepada sesi yang saya kira ini akan menjadi pengantin juga ya, supaya sangat esensial maksudnya untuk sesi ini. Karena setelah ini kita akan langsung ke proyek. Jadi sudah langsung ke proyek base di mana teman-teman nanti sudah mulai melaksanakan proyek, mendesain satu pembelajaran dari untuk tema pembelajaran yang teman-teman pilih sendiri ya, dengan menggunakan salah satu model desain sistem pembelajaran nanti yang akan saya tawarkan kepada teman-teman. Yang sebelumnya sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kemudian yang kedua, saya appreciate untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas, dan kali ini nggak ada yang due date ya. Ada satu sih, tetapi saya kira nggak jadi masalah ya. Alhamdulillah, jadi sudah bisa melakukan pengumpulan tugas dengan baik dan benar. Tapi, sengaja saya tidak berikan umpan balik sampai saat ini untuk menunjukkan kaitannya dengan materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian ya. Ada dua jampi-jampi yang akan saya berikan kepada teman-teman gitu ya. Dua jampe, kata orang Sunda mejampe ya. Kata orang Bali apa ya, mantra begitu kira-kira begitu ya. Ini ada dua mantra Pak Karimullah yang akan saya ijasahkan nih ke Pak Karimullah. Nanti tinggal bilang kok builto aja gitu ya. Supaya bisa jadi desainer pembelajaran setelahnya gitu. Sebenernya ada tiga ijasa sih sebenernya ya. Yang satu yang saya buat sendiri, yang kedua itu dari Richard Kaladin, kemudian yang ketiga itu dari Garrison gitu ya. Ini ada tiga ya sebenernya gitu ya. Nah, tausiah kali ini kita beri judul Meningkatkan Interaktivitas Dalam Pembelajaran Daring. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan bekal untuk teman-teman ketika mendesain pembelajaran daring ya. Baik secara individu maupun kelompok ke depannya. Nah, kemarin dengan dua tugas individu yang menurut saya sangat penting. Saya berharap, ya saya berharap nih, teman-teman semua sudah memperoleh gambaran yang ya kira-kira segede gini lah ya. Segede gini dari segini gitu kan gitu. Gak apa-apa, kan pelan-pelan dikit-dikit ya. Segede gini dari segini itu tentang bagaimana pembelajaran elektronik itu terjadi dalam konteks face-to-face. Kan gitu ya. Nah, dalam konteks face-to-face ternyata bisa juga itu yang namanya pembelajaran elektronik. Bahkan bisa daring begitu. Bisa online maksudnya begitu ya teman-teman. Jadi ketika kita bicara elektronik learning itu bisa stand alone elektroniknya. Yang kedua online. Yang dimaksud stand alone itu kalau Pak Bu Hoviva itu masuk dalam kelas gitu ya. Kemudian menjelaskan tentang bagaimana mitosis dan miosis itu kalau biologi misalnya gitu ya. pembelahan sel gitu kan. Itu kelas berapa tuh? Mitosis dan miosis itu SMA lah kira-kira gitu. Maka Bu Hoviva akan membawa laptop dan memutar apa namanya proses pembelahan sel baik mitosis dan miosis. Animasinya itu menggunakan compact disk jaman dulu. Ya gitu. Compact disk atau kalau pesona fisika dulu pakai donggel gitu ya ditaruh di laptop, di komputer sehingga nanti disampaikan lah kepada siswa bagaimana proses terjadinya mitosis dan miosis. Itu namanya e-learning. Teknologinya elektronik dan stand alone. Tapi kalau online teman-teman sekalian Ibu Hoviva buka laptop berjalan ke world wide web pakai internet begitu ya kan sehingga bagaimana terjadinya mitosis dan miosis itu proses miosis dan mitosis itu materi pembelajarannya sudah berbasis web. Sehingga bisa diputar di kelas tanpa Bu Hoviva menyiapkan materinya yang harus di-plug and play di dalam laptop. Kan gitu kira-kira atau di dalam PC ya teman-teman sekalian. Nah ini yang terjadi sekarang. Jadi kita sangat-sangat bersyukur teman-teman sekalian kepada orang yang menemukan world wide web gitu yang memudahkan kita untuk bisa melakukan berbagai aktivitas komunikasi termasuk khususnya untuk proses pembelajaran. Ya. Bersyukur ya itu. Dan Alhamdulillah dia nggak minta royalti, nggak minta patent, nggak minta apa itu loh teman-teman sekalian ya. Luar biasa gitu. Dan ini memudahkan kita. Kemudian saya juga berharap teman-teman sudah dapat membayangkan jadi ada naik lagi sedikit ya. Tadi segini ya. Nah gitu ya. Bagaimana kalau itu dikombain bisa terjadi dalam situasi sinkronius. Sinkronius berarti kan telepati kan gitu ya. Iya kan. Nah seperti sekarang ini ya sinkronius. Jadi bisa dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman punya gambaran lagi segini kan gitu ya. Nah jadi udah naik nih Pak Karim. Kan udah terbuka gitu ya. Jadi kalau kalau ibu-ibu yang melahirkan ini udah bukaan keberapa lah. Tinggal brojulnya saja kan gitu kira-kira. Nah ini saya kira kalau udah sampai bukaan tiga gitu. Nanti akan saya buka-bukaan empat gitu. Kira-kira teman-teman sudah mulai terbuka nih. Bagaimana mendesain pembelajaran daring. Nah yang bukaan tiga itu desain pembelajaran daringnya itu dalam konteks kalau dikombinasikan tuh. Antara yang sinkronius in person. Atau bahasa saya itu live sinkronius. Bahasa umum itu adalah face to face. Kan gitu ya. Bagaimana kalau dikombain dengan yang sinkronius virtual sinkronius. Ya. Tatap maya. Begitu. Dan gaib-gaib mana kalau dikombain dengan yang e-sinkronius. Melalui platform learning management system. Teman-teman sudah mengalami bagaimana proses pembelajaran yang terjadi secara e-sinkronius. Dengan saya ya teman-teman sekalian ya. Sudah mengalami kan ya. Pembelajaran melalui learning management system. Nah kalau nanti saya sampaikan mantra tiga mantra berikut teman-teman sudah bisa menilai bahwa kalau pembelajaran e-sinkronius itu yang ideal ternyata ya harus lebih dari seperti apa yang saya lakukan. Beyond gitu. Harus lebih ya. Gitu kira-kira seperti itu. Kemudian kalau sinkronius itu apa nama kalau virtual sinkronius itu juga harus lebih dari seperti apa yang teman-teman rasakan alami ketika mengikuti proses pembelajaran sinkronius dengan saya atau dosen yang lain. Itu yang B-B aja loh ya. Itu standar banget. Di bawah standar lah bukan standar ya. Kalau standar kan menulisarat ya Pak Karim. Ini di bawah standar. Semuanya di bawah standar. Saya ingin sampaikan ya. Jadi kalau nanti teman-teman mendesain pembelajaran daring kemudian misalnya ya Pak Rizky itu mendesain apa namanya sinkroniusnya dan itu berkaca referensinya ya referensinya itu mengacu keperti seperti orang-orang atau dosen-dosen melakukan sinkronius sudah itu enggak 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 percuma kita belajar instructional designer gitu karena tidak seperti itu mestinya lebih dari itu ya teman-teman sekalian ya oke nah sekarang begini teman-teman sekalian meningkatkan interaktifitas dalam pembelajaran daring oke kita mulai kalau dalam konteks pembelajaran tatap muka kita kita analogikan ke tatap muka ya teman-teman sekalian nah saya sampaikan dulu ya yang saya maksud dengan meningkatkan interaktifitas dalam pelajaran daring sekarang ini adalah konteksnya esinkronius ya teman-teman ya konteksnya online eh sinkronius apa maksudnya jadi tidak ketemu sama sekali nih tapi menggunakan platform learning management system ya teman-teman sekalian ya oke nah kita analogikan dulu ke dalam pembelajarannya itu dalam konteks tatap muka maka dalam konteks tatap muka teman-teman sekalian itu kita akan masuk dalam kelas seperti ini ya kan nah dalam kelas ya nah kucul-kucul-kucul-kucul-kucul gitu kan gitu kira-kira nah disinilah ada peserta ya ada mahasiswa dan lain sebagainya atau ada siswa disini ya nah disini ada gitu kira-kira teman-teman sekalian ini anggap whiteboard ini anggap LED mungkin gitu ya screen begitu dan sebagainya dengan berbagai peralatan yang nah maka yang kita lakukan katakanlah Pak Luqman ini ingin ngajar satu topik X misalnya maka Pak Luqman kesini itu akan melakukan apa yang disebut dengan provision of materials provision of materials berarti kan menyampaikan materi kan materi itu disampaikan oleh Pak Luqman bisa saja materi itu slide presentasi bisa saja video bisa apa macem-macem gitu ya disampaikan oleh Pak Luqman gitu ya kira-kira gitu ya disampaikan oleh Pak Luqman secara verbal disampaikan juga oleh Pak Luqman tujuannya apa teman-teman sekalian tujuannya agar para peserta ini atau peserta didik ini atau para pembelajar ini teman-teman sekalian itu terjadi yang disebut dengan interaction with materials ya teman-teman sekalian nah sekarang gini saya teman-teman sekalian dengan berbagai dalam konteks synchronis ya dengan berbagai cara gaya bahasa dan lain sebagainya sekarang ini provision of materials provision of materials sekarang ini nih ya teman-teman sekalian cuman gayanya saya tidak menggunakan slide presentasi slide presentasinya ada sebenarnya gitu kan tapi saya hanya menggunakan whiteboard ya kan berarti kan saya terjadi yang namanya provision of materials tapi harapannya adalah ini teman-teman sekalian ini yang saya gambarkan sekarang ini agar terjadi interaction with materials you are all interacting with materials I propose gitu ya nah jadi teman-teman sudah ya mungkin ya ada yang gak merhatikan atau ada yang enggak tapi tapi saya mendesain ini dengan harapan terjadi interaction with materials oke seperti ini teman-teman sekalian ya oke nah agar terjadi interaction with materials syaratnya adalah provision of materials gitu ya nah ceritanya teman-teman sekalian ceritanya Pak Lukman sudah provision of materials let's say terjadi interaction with materials gitu ya nah selanjutnya agar terjadi lagi adalah teman-teman sekalian interaction between learners gimana caranya agar terjadi interaction between learners dalam konteks tatap muka misalnya mungkin Pak Lukman akan memberikan semacam hand-on activities gitu ya hand-on activities ya yang dilakukan bersama oleh para peserta didik para mahasiswa kan enggak mungkin dua jam nyorocos Pak Lukman kan gitu kan nah kalau seperti itu kan enggak selesai ini baru selesai provision of material dan interaction with materials gitu ya itu yang ketiga ya kemudian yang keempat teman-teman sekalian itu adalah interaction with facilitator berarti ada interaksi dengan apa apa namanya dengan facilitator dalam hal ini dengan Pak Lukman jadi sebenarnya ketika kita melakukan proses pembelajaran dalam kelas itu kan kita melakukan upaya untuk terjadinya learning experience pengalaman belajar ya teman-teman sekalian pengalaman belajar itu teman-teman yang namanya pembelajaran itu adalah esensinya itu ada terjadi interaksi kalau enggak ada interaction maka tidak terjadi proses pembelajaran ya kan nah disinilah terjadi interaction with facilitator tujuan akhirnya ini menurut Richard Kaladin ya teman-teman kalian ya ini Richard Kaladin yang ini disebut dengan learning activities model menurut Richard Kaladin ya mantranya diberi nama dengan learning activities model model aktivitas belajar tentu saja model aktivitas belajar dari yang dia sebut ya nah tujuan akhirnya adalah agar terjadi yang disebut dengan interaction 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 itu kan sangat individual ya terjadi dalam diri bergumul nih di kepalanya Pak Karimullah sekarang ini apa sih sebenarnya ini itu dan lain itu namanya interaction sehingga harapannya dengan interaction ini kalau menurut Mektae dan Wiggins ya itu terjadi yang namanya transfer of learning itu adalah disebut dengan transfer artinya kalau sudah Pak Lukman memberikan provision of materials terjadi interaction with materials ada juga interaction between learners dan juga interaction with facilitator terjadilah interaction maka peserta pembelajaran kita itu dapat menggunakannya transfer ini untuk memecahkan masalah dalam konteks tertentu ya harapannya begini setelah sesi pertama sesi kedua sesi ketiga dengan berbagai apa namanya saya membully teman-teman begitu ya ngerjain teman-teman ya dengan tugas-tugas dan lain sebagainya gitu kan kira-kira gitu harapannya kan terjadi interaction ya kan setelah itu dari tiga tugas yang saya berikan dengan berbagai penjelasan yang sampaikan kan teman-teman bisa mendesain pembelajaran daring kan gitu kira-kira itu yang namanya transfer paling tinggi ya teman-teman sekalian nah ini sampai sini teman-teman sekalian nanti saya akan sampaikan lagi contoh kemudian ini mantra pertama ya mantra pertama teman-teman kalian kemudian mantra yang kedua adalah tadi learning activities model sekarang learning technology model ya learning technology model learning technology model itu ada dua teman-teman sekalian saya gambarkannya begini supaya enak ada dua ya yang pertama itu adalah teknologi representatif representatif yang kedua adalah teknologi kolaboratif ya bedanya yang representatif itu one way oke one way sementara yang kolaboratif itu adalah two ways two ways communication jadi yang representatif itu adalah one way communication sementara yang kolaboratif itu adalah two ways communication nah ini ada tiga level teman-teman sekarang level satu itu berbasis text text dan visual dan visual level dua audio level tiga audio visual multimedia udah pokoknya semua yang kita lakukan ya kemudian yang yang kolaboratif itu sama ini text ya kemudian ini adalah audio ini adalah audio visual atau video dan multimedia nah ya sekarang begini kita kaitkan dengan learning technology model tadi ya oke ketika dalam pembelajaran di kelas Pak Lukman provision of materials provision of material ya Pak Lukman menyampaikan materialsnya oke kemudian Pak Lukman menyampaikan materinya itu diucapkan secara verbal berarti itu teknologi representative level satu ya kan begitu ya teman-teman disampaikan begitu ya oke atau misalnya di dalam tatap muka ini tidak terjadi pembelajaran daring maksud saya SIO itu diberikan materi oleh dosennya ya dalam bentuk buku nah bentuk buku maka itu adalah teknologi representative level satu teman-teman sekalian ya oke tapi ya tapi kalau misalnya ibu iin ya menyampaikan materinya memutarkan video dan lain sebagainya gitu datang-datang muka ya ya maka ini adalah level tiga ya kan level tiga itu teknologi representatifnya level tiga oke kemudian pada saat tertentu pada saat tertentu terjadilah apa namanya proses pembelajaran ya yang terjadi komunikasi dua arah antara ibu iin dengan miftah ya tapi ibu iin ngasihnya lewat whatsapp yang ini ya berarti kan ini level satu ya kan kemudian miftah gak yakin dengan whatsapp akhirnya miftah nelpon berarti level dua ya kan betul gak oke tapi miftah gak enak nih cuman dua doang sama iin kan harus ada yang ketiganya gitu kan maka terjadilah audio atau audio conference menggunakan telpon ya gitu ya menggunakan whatsapp atau apa berarti masuk level tiga level tiga oke level tiga nah ini contoh ya contoh nah kemudian mantra yang ketiga teman-teman sekalian adalah nanti saya akan gabungkan ya teman-teman contoh persisnya seperti apa tapi ini mantra yang ketiga mantra ketiga disebut dengan COI COI itu singkatannya Community of Inquiry ini dari Garrison ya Garrison Garrison dan kawan-kawan COI Community of Inquiry itu kalau Pak Karim ullah menyebutnya Majlis Taklim betul gak Pak Karim iya kan Community of Inquiry kan gitu ya jadi teman-teman sekalian menurut Garrison dan kawan-kawan ini konteksnya dalam pembelajaran dari ini saja ya pembelajaran daring teman-teman menurut Garrison dalam pembelajaran daring itu kalau Pak Yusuf kan bilang dalam pembelajaran daring kan tidak ada kehadiran tuh bener gak orang awam bilang gak ada kehadiran dalam pembelajaran daring tapi kata Garrison ada pembelajaran daring apa-apa kehadiran dalam pembelajaran daring memang bukan kehadiran fisik ya tapi ada tiga kehadiran teman-teman sekalian ya sorry tiga kehadiran yang pertama adalah teaching presence yang kedua adalah social presence yang ketiga adalah cognitive presence apa yang dimaksud dengan teaching presence teman-teman teaching presence itu adalah segala upaya yang dilakukan oleh yang membelajarkan kayak saya agar terjadi agar terjadi social presence dan agar terjadi cognitive presence nah ini saya minta nanti teman-teman untuk pelajari SEO-nya ya nanti saya kasih artikelnya ya agar seperti ini nah inilah yang dimaksud dengan teaching presence misal ya teman-teman saya menyampaikan gini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman sekalian terus saya goda-godain Karimulo saya goda-godain Ibu Iin saya goda-godain Yusuf saya goda-godain Mikra ya kan itu secara sosial saya hadir atau enggak hadir ya kan hadir kemudian saya sampaikan saya akan berikan tiga mantra loh teman-teman sekalian kan gitu ya teman-teman ya berarti saya berupaya untuk men-trigger teman-teman sekalian kognitif teman-teman itu itu namanya hadir enggak secara kognitif saya hadir cara saya menyapa kemudian membuat engagement membuat social engagement dengan teman-teman dan terjadi kognitif engagement dengan teman-teman itu artinya saya hadir ngajar ya kan gitu ya termasuk termasuk ngurutinnya kenapa saya ngomongnya ini dulu dan lain sebagainya itu bagian dari teaching presence walaupun saya enggak tetap-tetapan muka dengan kalian langsung loh ya gitu kira-kira begitu ya nah kita berikan contohnya ya teman-teman sekalian berikan contohnya oke saya buka dulu kita berikan contohnya dalam contoh real kuliah kita aja ya ini konteksnya udah esinkron ya Pak Karimula ya tolong tatap mata saya ya jangan jangan ini jadi ini harus ada social passion cognitive passion teman-teman ya jadi dalam tatap muka kadang-kadang Pak Karimula itu kalau jadi dosen ngajar kan kita masuk kelas tuh ya mahasiswa kita ada 20 kalau Pak Karimula maksudnya ngasih tausiah lah ngasih tausiah gitu ya atau ngasih ceramah begitu pada emak-emak pesertanya itu 30 orang secara fisik hadir loh itu emak-emak betul enggak Pak Karimula tapi apakah secara mental mereka hadir atau enggak belum tentu teman-teman sekalian belum tentu itulah sebabnya para mubaleh itu harus cari cara itu social presence itu apakah joke apakah apa apakah apanya apa emak-emak dan lain sebagainya gitu ya Pak Karimula milih tema ngawalinnya dari mana itu namanya cognitive presence teman-teman sekalian betul enggak kalau enggak itu emak-emak 30 orang matanya Natapak Karimula karena ganteng ya kan tapi pikirannya ya Allah ini panci kredit belum dibayar besokan gitu ya jadi secara mental bisa saja enggak hadir teman-teman sekalian begitu pun yang dialami oleh kita ketika kita ngajar Buteresia misalnya ngajar ya mahasiswa SMP SMA atau SD gitu ya SMA misalnya anak-anak itu Natap Buteresia ada di kelas beneran ya tapi kan di sore itu dia punya janji main futbol atau main futsal atau mungkin ngajak ceweknya kemana kita kira-kira itu pikirannya entah kemana loh teman-teman dan kita enggak tahu nah ini contoh ya teman-teman saya berikan contoh dalam konteks asinkronius online ya untuk mata kuliah kita kita lihat teman-teman kita buka mata kuliah kita aja teman-teman ya kita lihat teman-teman sekalian yang yang mana yang ini ya ini topik satu ya kita buka ada yang dikit nah saya ingin minta teman-teman kembali kepada mantra pertama teknologi aktivitas model ya provision of material interaction with material interaction with learners interaction with facilitator kemudian learning technology model ada teknologi representatif ada teknologi kolaboratif ya masing-masing tiga level level satu level dua level tiga oke kita nanti gabungkan ya teman-teman dengan jampe yang ketiga dari Richard Kaladin namanya majelis taklim ya ada teaching presence ada social presence ada cognitive presence ya kita lihat teman-teman sekalian ya coba perhatikan topik pertama ya saya tanya Mas Bowo ya Mas Bowo saya tanya Mas Bowo ya menurut Mas Bowo mana yang lebih enak dilihat oleh mata ya enak dilihat oleh mata dan enak dalam pikiran Mas Bowo kalau pertama judul ini saya kasih judul definisi atau pengertian e-learning ya atau yang kedua saya kasih judul what is e-learning and how do instructional designers work yang pertama atau yang kedua Mas Bowo enak yang kedua jadi karena apa ya memicu rasa ingin tahu ya ada stimulus di situ ya nah kalau ingin teman-teman ingin tahu ya jampenya ilmu majelis taklim tadi maka inilah yang disebut dengan cognitive presence jadi upaya dosen untuk men-trigger ada 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 sub-subnya ya sub-komponen itu teman-teman sekalian itu saya kasih kepada teman-teman ada sub-sub komponennya itu daripada apa namanya cognitive presence artinya teman-teman sekalian memilih diksi dengan kalimat seperti ini ini bukan bukan sembarangan ini on purpose ya kan gitu ya jadi on purpose gitu jadi memang bertujuan oke kemudian kenapa saya kenapa saya sampaikan dengan kalimat saya akan memberikan tiga jampe-jampe ya dibandingkan kalau saya pakai kata-kata-kata yang bahasa biasa saja kan gitu ya nah ini oke inilah dari teori apa istilahnya ilmu community of inquiry berarti dosen Anda yang namanya si West itu hadir secara kognitif memberikan kehadiran kognitif harapannya reski ketika mengikuti kuliah ini dan membaca judul ini secara kognitif hadir juga minimal mencerna oh ini gitu kan gitu ya teman-teman sekalian ya nah gitu ya oke ketika saya menyampaikan kehadiran kognitif ini dengan redaksi seperti ini ini namanya provision of materials ya kan ini kan provision of materials agar terjadi interaction with materials dengan teknologi representatif level satu oke ya ya kan coba ini sangat terintegrasi antara tiga ilmu tadi tiga mantra tadi COI dari sisi COI ini adalah cognitive presence ya kan dari sisi Richard Kaladin teknologi activities model ini adalah provision of materials ya kan provision of material dilakukan dengan teknologi representatif level satu ya kan walaupun level satu tetap mujarab teman-teman sekalian ya kan tetap mujarab ya kan harapannya adalah terjadi interaction with materials ya jadi Pak Kotot sekarang agak baca gini saja sudah oh iya what is learning and how do interactional designer work gitu kan ya mohon maaf ini pakai bahasa inggris memang karena waktu itu kita lagi akreditasi internasional ya jadi ada beberapa mata kuliah yang saya pakai itu semuanya pakai pengantarnya bahasa inggris gitu ya gak apa-apa ya keterusan sampai sekarang gitu kan gitu ya campur-campur gitu ya gak jadi masalah ya oke sekarang masuk ke berikutnya ya Hai Tappers welcome back this week we start our study with a very interesting discussion discussion we will learn more closely about how do instructional designer work I use instructional designers in a plural term because in fact the instructional designer cannot work alone kan kira-kira gitu ya the instructional designer must work collaboratively as a team what is instructional designer how does their work look like what blah blah dan lain sebagainya let us have joyful discussion online here ini Bapak Ibu sekalian kalau ngacu kepada ilmu ilmu majlis ta'lim tadi ini sudah ada sosial dan cognitive presence-nya coba kalau Yusuf bikin materi di LMS kasih judul ya B aja ya terus sudah ada judul langsung aja materi blak 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 gitu tanpa suara tanpa kata itu kan lagunya hal mahrum ya hanya satu kata gitu kira-kira gitu ya nah disinilah teman-teman sekalian disini ada social presence disini ada social presence disini ada social and cognitive presence ya kan disini namanya ini cognitive presence ini mengajak semua jadi dari sini teman-teman sekalian dari atas dari topik satu sampai sini si US ngajar gak? ngajar pak dari topik satu sampai ini saya ngajar gak? ngajar menurut saya pak karena susunan kalimatnya itu pun dipilih tapi saya hadir gak secara fisik disitu? enggak kan ini lewat LMS tidak iya kan? iya kan? nah itulah teman-teman sekalian maka ketika saya memberikan materi walaupun itu sorry bukan materi melaksanakan pembelajaran secara esinkronius dan daring jangan dianggap saya gak ngajar ngajar iya kan? nah makanya salah tuh kalau perguruan tinggi nganggap kalau pembelajaran lewat LMS itu ya honornya gak dibayarin jadi honor dibayar kalau pak US itu datang ke kampus atau video conference yang namanya ngajar adalah Vicon yang namanya ngajar adalah nyampein materi di dalam kelas itu makuno ke laut aja jaman bahwa ya tapi faktanya di lapangan saya dikasih honor kalau Vicon atau datang ke kampus yang lewat LMS dianggap tidak ngajar padahal menurut Richard sorry menurut Garrison dan kawan-kawan ini adalah dari awal sampai akhir ini adalah teaching presence karena di dalamnya Pak US mencoba melakukan social engagement supaya terjadi social presence mencoba adanya terjadinya kognitif engagement supaya terjadi ada kehadiran kognitif dan sah itu disebut sebagai apa namanya teaching presence jelas teman-teman jelas ya oke sekarang di sini ini ini masih pakai teknologi representatif level satu kalau saya ubah ini teman-teman sekalian jadi teknologi level tiga representatif level tiga mungkin enggak Pak Reski bukan mungkin boleh atau enggak boleh Pak jadi video berarti saya buat dalam video tapi di dalamnya harus ada kalimat kalimat tata-kata redaksi diksi yang dipilih untuk meningkatkan sosial and cognitive engagement sehingga terjadi yang disebut dengan teaching presence paham gak maksud saya ya kan nah nanti teman-teman sekalian ketika teman-teman membuat bahan ajar bentuknya adalah video consider itu makanya saya selalu bilang Pak Karimullah akan menyampaikan materi tentang perbandingan agama gitu kan kira-kira nah misalnya perbandingan agama antara Islam Buddha Hindu misalnya ya nah Pak Karimullah undang Habib Jafar undang Bante Burmansah saya punya teman Bante Burmansah itu di STAB gitu ya kemudian undang kawan saya misalnya Pak Gede Wawan gitu ya Hindu ya nah bicara disitu tapi di dalam video itu teman-teman sekalian harus menggambarkan sosial kognitif kognitif yang menggambarkan sehingga orang-orang akan bisa memahami akan hal tersebut apakah dikemasnya dengan bincang santai apakah dikemasnya dalam hal seperti apa dan lain sebagainya ini dalam rangka bicara toleransi beragama ya teman-teman misalnya gitu ya nah ini ini akan menarik teman-teman sekalian akan menarik dan itu adalah e-learning ya walaupun kebutuhannya pendidikannya untuk mendidikan masyarakat ya bukan untuk mendidikan dalam konteks khusus di di ini ya makanya saya senang melihat acara login gitu loh Pak Karimulo ya itu sangat teknologi pendidikan santai banget loh santai banget santai banget ini gak ada apa namanya gak ada ya gak ada seolah-olah apa gitu kan oke kayak gitu ya teman-teman sekalian nah kita lanjut ya terkait dengan provision of material tadi ya saya juga buatkan disini teman-teman ada video berarti kan teknologi representatif level 3 tapi dibumbui juga teknologi representatif level 1 ya gak semerta-merta pokoknya video muncul sendiri gitu kan teman-teman gitu ya iya kan cuman mohon maaf seribu maaf teman-teman sekalian karena si US gak punya waktu gak punya duit videonya dapet muklum ini namanya utilisasi media itu by utilization bukan by design tapi balokun by utilization kan kita harus jadi kurator kan jadi saya gak sembarangan milih videonya kan itu kira-kira yang di dalamnya ada sosial kognitif dan juga apa namanya sosial present dan juga kognitif present tapi tidak seperti yang kita harap tapi gak apa-apa ya kan minimal ada kognitif present yang saya buat disini bapak ibu sekalian dengan hanya menggunakan 3 4 kalimat ya kan 3-4 kalimat ya teman-teman semuanya yeay gitu kan itu kan sosial present ya yeay this is an interesting interesting question you have to know do you want to know the answer please pay attention on the following video and you will find the answers ini udah triggering event namanya dalam bahasa garrison dan kawan-kawan triggering event itu bagian daripada upaya untuk menghadirkan kognitif kognitif presence ya teman-teman sekalian ya nah ini ya kemudian ada video ada video ada berapa ada 4 video ya ada 4 video nah disini berarti saya melakukan provision of materials agar terjadi interaction with materials dengan 2 teknologi representatif ya ya kan teknologi representatif level 1 dan teknologi representatif level 3 ya kan ya kan betul ya nah dibumbui dengan ilmunya majelis taklim atau community of inquiry tadi sedap seharusnya sedap ya seharusnya sedap ya seharusnya loh teman-teman seharusnya sedap ya nah sekarang lanjut bagaimana agar terjadi interaction between learners dan terjadi interaction with facilitator saya gunakan assignment ya saya gunakan assignment ya saya berikan assignment disini teman-teman sekalian seperti ini nah seperti ini ya teman-teman sekalian ini sudah ada 24 ya nah kenapa saya tidak menilai sekarang pertama karena saya males tapi yang kedua sebenarnya bukan males Pak Karimullah ingin menunjukkan bahwa kepada teman-teman ingin ingin menunjukkan bahwa hal sepelek seperti sekarang ini yang saya lakukan ini bermasalah besar buat teman-teman untuk yang melakukan pembelajaran daring ini seharusnya tidak terjadi ya harusnya teman-teman sekalian harusnya yang saya lakukan adalah yang saya lakukan adalah seperti yang ini ya seperti yang ini teman-teman sekalian seperti yang ini ya view all submissions ya kan begitu ya maka terjadilah interaction with facilitator ketika teman-teman membuat ini membuat ini ya teman-teman pasti interaction with learner juga enggak Pak Karimullah pasti tanya ke Buin eh lu bikinnya kayak gimana eh gue kayak gini oh ya kayak itu kan kita ke teman-teman sekalian ya kan eh yang dimaksud dengan ini apa terjadi enggak kira-kira Buin tanya-tanya Pak Karim muluh enggak kemarin oh Pak Karim tapi sama teman-teman melihat ya teman-teman ya maksudnya Pak Karim atau siapa gitu iya 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 kan berarti kan ketika saya memberikan assignment ini sebenarnya adalah teman-teman sekalian ini adalah upaya setelah provision of materials kan gitu ya teman-teman sekalian ada interaction with material ini adalah ikhtiarnya si W sebagai dosen kalian untuk terjadi interaction between learners dan interaction with facilitator ya kan maka kalau sudah seperti itu tingkat interaksinya kan lebih banyak tidak hanya sekedar interaction with material harapannya learning itu lebih terjadi lebih optimal karena terjadi juga interaction between learners dan juga interaction with facilitator apalagi dikasih kesempatan untuk revisi terus dibahas lagi di dalam ini kita bahas lagi berikutnya ya oke kita bahas ke teknologi kolaboratif ya teman-teman sekalian ya oke kita lihat disini teman-teman sekalian ya kita lihat disini kita lakukan oke setelah saya memberikan assignment teman-teman sekalian ya berarti harapan saya terjadi interaction between learners dan juga interaction with facilitators nah yang saya bicarakan sekarang adalah interaction with facilitators ya menggunakan teknologi kolaboratif level 1 teman-teman sekalian ya coba kita lihat disini ya jadi saya menggunakan teknologi referensatif level 1 ya kenapa pakai teknologi represent 1 karena saya menggunakan apa namanya menggunakan teks disini tuh teman-teman ya kan menggunakan teks juga coba kita lihat tuh ya ini adalah teknologi kolaboratif level 1 oke setelah ini saya nilai teman-teman sekalian saya buat informasi lewat whatsapp group kepada teman-teman ya kan berkomunikasi dengan teman-teman walaupun teman-teman hanya bilang terima kasih ini itu dan lain sebagainya kan gitu ya nah berarti kan itu menggunakan teknologi kolaboratif level 1 ya saya sangat appreciate Ibnu yang menanyakan lewat whatsapp group ini yang jadi masalah kan teman-teman gak terjadi interaksi dengan saya gak pernah mau tanya malu atau takut atau apa gitu ya nah Ibnu berani tanya kan gitu ya dan terjawab di tugas yang kedua yang dilakukan oleh Ibnu harusnya ketika Ibnu tanya itu bukan hanya dengan saya saja interaksinya tapi interaksi dengan mahasiswa yang lain cuman teknologi kolaboratifnya itu adalah level 1 ya oke misal ya misal kalau misalnya saya ingin memberikan penyembelasan lebih jauh dengan Ibnu dan sifatnya lebih private ya kan bisa saja saya telpon Ibnu betul gak bisa kan ya secara pribadi telpon gak apa itu kan bagian dari pembelajaran loh teman-teman kan kita kalau kita bicara online learning kan udah bicara 24 per 7 kan ya kan gitu kan gitu kan gitu kan saya bisa telpon Ibnu berdua kita ngobrol berarti kan naik levelnya kolaboratif jadi level 2 betul gak oke tapi kalau misalnya saya ingin bahas juga dengan teman-teman yang lain saya lakukan web conference gitu ya nah kan gitu ya dan undang teman-teman yang lain gitu maka saya naikkan levelnya makomnya jadi lebih tinggi lagi jadi level 3 ya sehingga pengalaman belajarnya terkait dengan topik yang ditanyakan Ibnu itu tidak hanya dirasakan oleh Ibnu tapi diraksanakan oleh yang lain ya teman-teman sekalian luar biasa kita subhanallah ini apa namanya teknologi ini dapat kita lakukan untuk meningkatkan experience pengalaman belajar learning experience ini menarik Pak Karimulosa diundang tanggal 2 Mei nanti seminar nasional di UIN ya nanti hadirlah kalau memang menarik pembelajaran karakter pembelajaran karakter ya apakah terjadi pembelajaran karakter secara daring ini pertanyaan yang very decreased question menurut saya itu ya jadi sangat lucu gitu pertanyaan tapi akan saya jawab di seminar nanti di seminar nanti gitu ya jadi 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 kita akan bahas di sana nah ini tapi teman-teman sudah mulai paham jadi sampai sini teman-teman sekalian yang saya sampaikan barusan ini sudah terjadi yang namanya interaction between learners dan interaction with facilitator menggunakan teknologi kolaboratif level satu ada yang lewat LMS memang teknologi komunikasinya ada yang lewat WhatsApp group kan kita beruntung ada WhatsApp group juga kan gitu ya nah itu nah karena sudah ada interaction with facilitator at least ada perubahan lain yang terjadi karena saya memberikan feedback kan gitu kan teman-teman nah terjadi seperti itu saya yakin setelah dapat feedback dari saya pasti ada interaction between learners lagi loh nanti nanti tanya Sofi gue kok dapetnya segini padahal nanti yang jadi masalah adalah gini teman-teman biasanya ya gue kan bikin tugasnya mirip sama kayak lo gue kerjain sama-sama berdua dengan lo tapi lo nilainya lebih tinggi kenapa gue nilainya lebih rendah nah kalau itu terjadi berarti itu dosennya boong-boongan nginilainya gak baca beneran kalian bisa menilai bisa menilai karakter dosennya kan kalau gitu ya nah beruntungnya yang sekarang ini gak ada yang sama karena saya berikan kreativitas yang luar biasa kepada teman-teman gitu ya saya untuk menghindari saya juga nanti susah juga kalau ada yang sama ada tiga misalnya gitu ya ya nama juga manusia kalau ada sedikit-sedikit itu kan ya kita gak ada ada aja gitu kira-kira begitu ya nah itu teman-teman sekalian nah sehingga ketika kita memberikan umpan balik pun interaction with facilitator atau facilitator berinteraksi dengan mahasiswa coba teman-teman perhatikan ini ya luar biasa ya well done Pak Karim ketika baca itu Pak Karim itu hidungnya bengkak pasti ya itu yang disebut dengan social presence teman-teman jadi kalau Pak Karim ngumpul ngasih tugas mahasiswa ngumpulin tugas mbok ya itu diberikan komentar sebut namanya dulu teman-teman sekalian terus berikan apa begitu jadi angkat kehadiran sosialnya mereka ini ilmu majlisaklim loh Bu In ini majlisaklim ya community of inquiry ya ini dipakai loh mujarah banget ini teman-teman sekalian ya kan kemudian kita lihat disini ya kita lihat nah disini ya oke coba sampai sampai ya sampai terakhir lah ya ini berarti saya mengangkat kehadiran kognitif Pak Kak Karim loh dua hari dua malam gak tidur dia diomelin istrinya segala macem anak gak ditoyel segala macem gitu ya coba kalau gak ditoyel kayak gini itu artinya dosennya itu nonton videonya Pak Karim sampai selesai walaupun di skip-skip dikit ya Pak Karim itu ada ada supaya ini dan sebagainya tapi saya lihat sampai selesai Bu In Pak Yusuf Pak Valerin juga saya lihat punyanya Wahi punyanya Vio punyanya Mahesa semua dilihat satu-satu ya itu namanya kognitif presence ya teman-teman sekalian nah sampai lah sampai bahkan sampai hehehe well done anyway gitu ya balik lagi ke sana kan gitu ya coba Karim luar biasa itu bengkak hidungnya kemudian dibahas lah apa yang dia tulis apa yang dia kerjakan saya angkat saya kutip saya bahas dan sebagainya hidungnya sampai bengkak diakhiri dengan hehehe well done dapat seratus pula kan gitu ya gimana itu coba itu sampai guling-gulingan di halaman rumah itu ya kan gitu guling-gulingan gitu ya itu istrinya bingung itu laki gue lagi gila atau apa kira-kira itu mujarabnya teman-teman sekalian mujarabnya ya saya bilang ini karena ini bulan puasa kita bicaranya lebih ke religi-religi dikit lah ya mujarabnya teori majelis taklim ya jadi dalam teori majelis taklim atau community of inquiry tadi itu Garrison bilang begini Pak Kotot Garrison tuh bukan muslim ya Pak Kotot itu sama dengan Pak Kotot kayaknya deh entah protestan entah katolik gitu entah gitu ya tapi dia bilang di dalam satu komunitas atau majelis yang sedang melakukan inquiry taklim ya Pak Karim ya namanya gitu itu terjadi namanya kehadiran walaupun majelis yang taklim tadi dalam situasi tidak tatap muka ya tidak tatap muka tapi online dan asingkron pula gitu ya nah disitu ada kehadiran pembelajaran karena kita orang TP menerjemahkannya kehadiran pembelajaran ya bukan pengajaran begitu kemudian kehadiran sosial dan kehadiran kognitif jadi ada upaya dari dosen atau guru untuk melakukan social engagement dan kognitif engagement dan itulah yang disebut dengan teaching presence sofi yang sudah kita buat yang sosial itu nanti pdf-nya kan sofi punya ya itu yang desain sofi sofi udah hafal banget ininya nanti dibagikan aja ke teman-teman ya itu ya nah ini ini rencananya mau saya buat jadi buku sih teman-teman cuman penelitiannya susah juga saya udah lakukan 2 tahun dibiayai oleh UT untuk penelitian tentang ini kemudian yang ngedesain panduan singkatnya itu karena saya gak ada waktu banyak itu sangat singkat banget sih gak terlalu tapi insyaallah teman-teman bisa pahamilah isinya sofi yang desain buku panduannya kira-kira bagus lah desainnya kalau gak bagus tak jitak sofi gak lulus lagi kira-kira gitu ya nah ini nanti tolong dibagikan ke disare ke teman-teman di grup semuanya tentang ilmu majelis taklim ini ya rumus majelis taklim ini nah tapi teman-teman sekalian tiga tiga jampe mujarabnya Garrison tadi itu gak cukup karena ada satu syarat jampe yang terakhir yang harus dipenuhi ini rukun ini patuhannya si Wes itu teori dari Robinson and Robinson bukan si tumorang bukan ya Robinson and Robinson kalau si tumorang kan guru saya nah itu ya eh guru kalian juga ya itu guru kalian tapi Pak Robinson si tumorang selain guru itu bapak saya gitu ya bapak asu saya gitu bapak angkat saya nah kayak sofi sofi anak angkat saya itu mengatakan bahwa itu akan mujarab kalau ya kalau itu as immediately as possible kalian merasakan sekarang sengaja saya nggak beli nggak nggak respon feedback gitu ya di samping males ya sup ya gitu ya samping males gitu ya sengaja saya nggak respon itu untuk menunjukkan betapa kalau tidak terjadi imediat feedback itu kalian kecewa Bu In Bu In saya tanya ya tugasnya Bu In kan udah masuk tuh saya lihat 24-24nya udah masuk bahkan saya udah sampaikan kepada teman-teman kan di itu ya terus saya nggak periksa kecewa nggak kecewa sih kecewa yang terakhir kemarin saya sempat nanya ke Kak Umay punya Kak Umay udah di feedback belum kok punya saya belum ya apakah iya kan nah tapi setelah ini saya akan lakukan itu as immediate as possible Pak Karimullah jadi kesengajaan untuk tidak menilai ini on purpose ya Pak Karimullah jadi ini on purpose jadi bukan ini di samping memang di samping memang saya juga males juga ya mendingan dijadikan sebagai ibro juga kan gitu ya nggak apa-apa kan gitu ya nah itu tapi setelah ini Sophie tolong ingetin ya Sophie tukang ingetin saya memang sebenarnya nanti akan saya next gitu setelah ini ya setelah kuliah ini kalian nah saya akan periksa itu akan berikan umpan balik dan lain sebagainya gitu ya ingin menunjukkan bahwa community of inquiry yang tiga komponen tadi itu tidak sempurna teman-teman sekalian kalau tidak ditambahkan dengan satu komponen terakhir yang disebut dengan umpan balik segera oke itu ada di bukunya Robinson & Robinson saya lupa dia bukunya itu bicara tentang pembelajaran jarak jauh salah satunya adalah umpan balik itu atau komunikasi itu yang segera ya immediate feedback itu penting teman-teman sekalian sebenarnya Bu Teresia juga waktu kuliah dulu kan sering tuh dikasih tugas oleh dosennya kan waktu itu kan bukan online sebenarnya kan tapi kan itu sudah esinkron juga tapi offline kan tugas dikasih ke dosennya capek-capek 2 hari 2 malam bikin kan gitu ya bikin makalah 200 halaman itu sudah sampai sama-sama sekskripsi dikasih ke dosennya seminggu gak diperiksa 2 minggu gak diperiksa akhir semester tau-tau dapat nilai ya kan itu dosen jolim itu kayak gitu ya kan gitu ya gitu kira-kira gitu nah tapi kalau bagi kita nih teman-teman yang guru dosen instruktur ya jangan lakukan itu do not try it at home ya it's very dangerous kata Jackie Chan gitu kira-kira begitu ya jangan dilakukan itu ya jangan gitu ya karena itu bagian dari proses pembelas jarang ya kita bukan bicara bagian dari kewajiban ya memang itu syarat dari proses interaksi pembelajarannya memang seperti itu makanya itu jadi kewajiban seorang tenaga pendidik sehingga karena itu kewajiban jadi haknya seorang siswa kan gitu ya teman-teman sekalian ya jadi hukumnya wajib itu karena itu bagian dari proses pembelajaran makanya itu harus jadi gitu ya kira-kira begitu teman-teman oke cukup ya kuliah kita gini aja dan setelah ini saya akan bagi teman-teman ke dalam kelompok nanti saya shuffle nah setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya itu apa namanya mulai ya project ya mulai mengelakkan project sambil mempelajari topik-topik yang ada di learning management system sebelum kita bahas project silahkan ada yang mau terheran-heran atau mau klarifikasi atau mau tanya ya silahkan ya izin bertanya iya Pak Karim silahkan terkait terkait tugas yang kemarin video satu yang what does instructional do nah itu tadi kan di judulnya itu ada perbandingan antara instructional design dengan learning itu masih belum terjawab di video tersebut apa apa di video tersebut pertanyaannya tadi kan di di video yang pertama di tugas yang kemarin diberikan itu judulnya kan what does instructional do sedangkan di judul atas itu ada perintahnya itu atau instruksinya itu membedakan antara design instruksional dengan learning nah itu di video tersebut tidak terjawab yang di LMS maksud saya di LMS yang di tugas nah yang video satu ya benar itu ya ini kenapa enggak mau buka soalnya George Garner enggak enggak menjelaskan tentang tentang itu kok enggak kebuka di videonya atau di tugasnya di videonya tidak tidak menjawab tentang itu oke terus kemudian pertanyaan kedua masih seputar video tersebut apa mohon penjelasannya untuk pertanyaan eh untuk penjelasan kan di abstract itu ada dua ada dua bahwa ada abstract di dalam abstract apa abstract tool ada sebentar di dalam abstract tool yang saya masih belum pahami itu antara perbedaan antara proses design apa instructional design dengan proses meramu instruksional tersebut oke sementara itu oke jadi yang bentar yang oke di mana di tugas ya iya di tugas yang di atas video satu atas ya maaf nah ya nah ini kan ada persus ya oh oke dia ngasih judulnya seperti itu ya oke jadi teman-teman sekalian what is instructional design ya kan nah what is e-learning design jadi instructional design itu kan umum ya Pak Karimullah nanti besok hari Jumat besok hari Jumat ya kebagian tugas jadi hot tip hot tip kan pembelajaran ya dalam konteks kita tentu saja Pak Pak Karimullah tentu saja akan mendesain hot tip tadi berarti itu adalah instructional design untuk hot tip berarti kan hot tip Pak Karimullah nggak mungkin sejam kan ya paling 10 sampai 15 maksimum mungkin 20 menit kali ya oke sehingga Pak Karim itu akan ngangkat tema yang bisa dibahas dalam 15 menit dan nggak mungkin juga Pak Karimullah untuk melakukan social engagementnya ngangkat joke lawakan dagelan di dalam hutbah kan gitu kan coba kalau sama mesin ketawa semua ngakak kan jadi lucu kan gitu oke berarti teman-teman sekalian instructional design for certain purpose is different ya kan gitu ya jadi mendesain pembelajaran untuk tujuan tertentu akan berbeda dengan mendesain pembelajaran untuk tujuan yang lainnya ya kan tapi secara umum instructional design prosesnya sama 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 Pak Karimullah mendesain untuk hutbah tentang tema X dengan mendesain untuk konten video ya kayak kawan kawan saya itu Pak Anies di Anies Maskur namanya mirip sama tapi bukan Anies Maskur nah itu di 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 kemenang itu kan bikin konten-konten video sering diskusi dengan saya itu melakukan analisis sama melakukan desain sama menakukan development sama setelah itu di upload sama kan setelah itu mendapatkan komen dan lain sebagainya mungkin Anda jadikan sebagai evaluasi sama jadi prosesnya analisis desain development implement event sama tapi ketika hasil analisis itu didesain antara video video Pak Karim itu tema yang diangkat oleh Pak Karim untuk hutbah dengan yang untuk video konten Youtube kan pasti akan berbeda kan dari hasil analisisnya gitu kira-kira nah ketika teman-teman mendesain satu pembelajaran untuk e-learning kan gitu tentu saja komponen-komponen yang harus diperhatikan oleh teman-teman itu akan berbeda itulah sebabnya saya mungkin saya agak kurang juga menjelaskan instructional designnya tidak secara umum gitu ya tapi ketika mendesain e-learning atau pembelajaran daring saya ajak dulu teman-teman bagaimana komponen e-learning kalau itu terjadi dalam tatap muka sehingga desain pembelajaran Pak Karim muloh untuk tatap muka yang masuk dalam kategori e-learning itu akan berbeda dengan kepala Pak Karim itu ketika memikirkan tatap muka murni gak ada lisik di sekolah jadi Pak Karim ngajar di dua tempat di dua tempat ngajar di dua tempat sama-sama tatap muka yang satu di Gunung Pulau Sari desa Sangyang Dengdek tempat saya lahir belum ada listrik yang satu lagi ke bawah dikit di Menes Pandeglang bawah dikit jalan kaki 10 kilo udah ada listrik ada internet maka Pak Karim makan desain beda gak? pasti tapi proses instructional designnya sama jadi teman-teman sekalian generic step dalam instructional designer bagi kita itu hanya ada lima sama sama seperti orang manajemen itu langkahnya cuma POAC secara umum planning organizing actuating controlling dengan berbagai varian di dalamnya tapi kalau dalam instructional design itu adalah analysis design development implement evaluate nah itulah sebabnya nanti di tugas projek teman-teman tugas projek kalian nanti misalnya Pak Karimullah ingin menggunakan salah satu model desain sistem pembelajarannya itu adalah modelnya ILDF Integrative Learning Design Framework langkahnya cuma tiga Pak Karim ya explore enact enactment kemudian evaluate tapi dari tiga langkah itu secara keseluruhan itu terdiri dari lima itu tadi analisis design development implement evaluate sebenarnya mungkin yang sudah dipelajari yang sudah diperkenalkan kepada kalian itu adalah model Dick and Carry mulai dari need assessment ujungnya adalah instructional goal kemudian analisis karakteristik kemudian analisis interaksional terus menyusun performance test apa menyusun objektif terus performance test terus sampai interaksional strategi terus sampai diseminasi di belakangnya terus langkah kalau tidak salah saya lupa pas sembilan itu kalau kita lihat itu semuanya ada analisis design development implement evaluate ya kan kalau pakai modelnya Michael Allen misalnya successive approximate model sama analisis design development implement evaluate kalau pakai modelnya siapa yang terbaru regluse gitu ya dengan yang orang Korea dulu Pak namanya for the holistic model itu sama malah itu lengkap itu analisis design implement kalimatnya kata-kata sama kalau pakai modelnya pedati model saya yang pertama itu adalah merumuskan capaian pembelajaran kemudian mengorganisasikan materi memilih mana yang harus sinkron mana asinkron kemudian merancang sinkron itu semua juga unsur-unsur terdiri analisis design development implement evaluate jadi apapun model instructional design generik stepnya itu hanya ada 5 makanya di video-video sebelumnya kan ada karakteristik e-learning Pak Karim dan lain sebagainya nah saya memberikan rambu-rabu kepada teman-teman dengan memberikan dua tugas kemarin itu adalah supaya bisa membedakan antara yang sinkronius in person atau live sinkronius atau face-to-face atau tatap muka tatap muka pure tanpa ada sentuhan teknologi elektronik dengan sentuhan elektronik dan online ada yang virtual sinkronius dan juga ada online eh sinkronius karena tiga ruang belajar itu yang harus di tiga learning spaces itu yang memang harus nanti diperhatikan ketika kita mendesain pembelajaran untuk pembelajaran daring yang sangat berbeda dengan mendesain pembelajaran walaupun nanti sama-sama pembelajaran daring tapi pedagogiknya modelnya beda yang dipakai juga nanti akan beda ya teman-teman sekalian gitu ya nah sehingga untuk satu tema yang sama instructional designernya Pak Karim dengan instructional designnya Ibu Teresia pasti beda ya rumah yang sama arsiteknya Bu Iin dengan arsiteknya Reski gambarnya pasti akan beda luasnya sama rumahnya sama karena dia akan mempertimbang ini ada dua dua kaping rumah yang satu Reski arsiteknya yang satu Iin maka Reski akan menganalisis pertama yang dianalisis adalah keinginan konsumennya kemudian bentuk tanah dan lain sebagainya kemudian nanti Reski akan pilih tema rumahnya tema mana kira-kira gitu beda itu pasti beda padahal ilmu arsiteknya sama loh sama lah mungkin mirip-mirip sama kayak kita lah mungkin analisis desain di Belpon juga kali ya cuman istilahnya aja beda kali ya ya kan gitu ya oke terjawab yang itu Pak Karim terjawab lengkap tidak lengkap pertanyaan yang kedua sorry aku lupa pertanyaan keduanya pasel-pasel pasel-pasel instruksional desain pasel-pasel instruksional desain yang di masih di dalam video tersebut masih di dalam video Joel Gutter paselnya itu maksudnya apakah hanya sebatas kita meramu bahwa kita punya ide kemudian kita bikin sebuah artinya kita punya ide kemudian kita punya tujuan pembelajaran kemudian kita memakai alat apakah hanya sekedar itu atau ada ada masukan atau ada teori-teori pembelajaran yang dimasukkan di sana atau teori-teori para ahli pembelajaran yang ada di dalam kegiatan tersebut iya ada jangan jauh-jauh ya teman-teman sekalian ketika apa ketika membuat satu poster saja poster ya poster untuk pembelajaran ya teman-teman bukan poster untuk kampanye ya ya itu sebenarnya kerjaan desain pembelajaran juga iya kan itu ada prinsip-prinsip yang harus dipakai di situ ya termasuk mikirin gimmick dan lain sebagainya gitu kalau mau itu kan jadi ada sama Pak Karemulo jadi sama sebenarnya ketika kita membuat poster membuat apa namanya video membuat audio gitu dan lain sebagainya itu itu bagian dari sejauh itu adalah untuk membelajarkan itu pola pikir instructional design tetap kita pakai nah ketika kita pakai pola pikir instructional design itu maka saya selalu menekankan pentingnya pedagogic model penting kenapa misalnya video dibuat pendek-pendek materi sekarang dibuat pendek-pendek karena ada teorinya teman-teman sekalian jadi ada kurva orang lupa gitu ada teorinya sehingga konsekuensinya adalah seperti itu tapi dari teori belajar mandiri juga ada ada prinsip mastery istilahnya artinya sedikit tapi tuntas sedikit tapi tuntas sedikit tapi tuntas gitu ya jadi memang kebiasaan orang kita itu akhirnya ya teman-teman sekalian kita belajar banyak tapi cangkangnya doang karena gak pernah tuntas Pak Kareng makanya saya sih saya sih masih 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 sepakat sama tradisi yang yang apa kayak kayak di pesantren gitu ya yang pelajarnya memang dalam dikit-dikit tapi dalam-dalam-dalam semua jadi gak cangkang-cangkang semua jadi kalau saya tiba-tiba jadi saya tiba-tiba jadi mau balik jadi gak pas karena saya hanya dapat ujung-ujungnya doang gak pernah dalam-dalamnya gitu nah ini teman-teman sekalian juga di di pengemasan ya di pengemasan konten ini bagian dari Ilen ya pengemasan kontennya doang baru konten loh teman-teman itu tetap ada strateginya juga strategi agar konten itu bisa dini maka ada teori-teori tertentu yang diterapkan di situ mungkin untuk mata kuliah ini kayaknya agak sulit juga tapi mungkin teori yang multimedia learning mungkin bisa-bisa dipakai kali Sofi yang prinsip redundansi prinsip ini segala macem nah hanya untuk membuat konten ya termasuk tadi ya ketika bikin konten sosial present cognitive present dan lain sebagainya walaupun hanya untuk isi videonya Pak Karim ya ketika ngemas videonya ya agar cognitive present dan lain sebagainya itu tetap akan kita perhatikan teman-teman sekalian gitu kira-kira Pak Karim jadi itu sebabnya saya sangat menekankan kepada teman-teman untuk penting sekali integratif antara konteks sosial model pedagogik instructional strategies dan juga learning tool yang akan digunakan gitu kira-kira nanti akan ini akan sangat menantang nanti ketika teman-teman akan mendesain e-learning gimana Pak Karim cukup Pak oke yang lain silahkan Bu Rahmawati kuasa kuasa insya Allah tinggal Pak Pak mohon maaf mau bertanya boleh ya Pak terkait dengan tools learning nih Pak untuk di Pak Santren karena kemarin diskusi juga sama teman-teman jadi kalau siswa kan dibatasi Pak untuk handphone dan lain sebagainya gitu ya bagaimana alternatif yang kita bisa sajikan agar pembelajaran itu tetap menarik gitu ya terus anak-anak juga bisa antusias dengan keterbatasan tools learning itu sendiri Pak oke tapi ada ada komputer yang boleh dipakai oleh anak-anak kalau misalnya hadirnya cuma di kelas satu Pak bagaimana Pak gitu maksudnya kalau di lab komputer kan mungkin ya mungkin semuanya bisa akses kemudian kalau misalnya itu ada di dalam sebuah kelas gitu ya terus hanya satu komputer yang kita pakai terus proyektor gini aja Bu Rahmawati gini aja ini pesan terdapat kondisinya gini aja ambil satu pelajaran apa kondisi kelasnya kayak gimana dan lain sebagainya coba kita kita desain materinya apa gitu konkretnya aja konkretnya aja kemarin diskusi sama Bu Iin sama Bu Siti mungkin Bu Iin sama Bu Siti boleh kondisinya kayak gimana Bu Iin kondisinya betul oke izin menjawab ya Pak ini mau nanya ditanya lagi kan ini kita harus lihat sosial konteksnya dulu kan konteks sosialnya kayak gimana jadi lingkungannya kayak gimana semuanya bisa didesain dan tidak harus tidak harus ini oke silahkan baik Bapak ceritanya kemarin itu saya dan Bu Mai itu kan di tempat kerja yang hampir mirip sama yaitu di pesantren seperti itu dimana memang ketika mengkonstruk tentang pembelajaran daring kita itu ya agak-agak jadinya ngayal gitu ya misalnya membuat skenario yang fake skenario bukan yang bisa ini ibaratnya belum dilakukan walaupun kita itu guru gitu karena ya tadi anak-anak kita itu terbatas untuk mengakses menggunakan baik itu komputer HP dan seperti itu gitu nah menurut Bapak nih pandangannya atau mungkin sarannya bagaimana sih supaya kita bisa menggunakan apa namanya learning tools tadi yang bisa tetap menarik tapi juga bisa apa namanya terjalankan di sana dengan segala keterbatasan itu gitu kemarin itu sebenarnya kayak gitu sih oke kita asumsikan saja ya tapi kan gak kondisi realnya kayak oke saya asumsikan kayak gitu pak memang saya asumsikan di tempat anak saya nyantren di Baitul Hikmah di di Bogor dia di Bogor di Curug Nepo karena kebetulan ikut bikin juga sekolahnya bukan pesantrennya ya sekolahnya gitu MI MIWA MTS EMA nya kalau pesantrennya saya gak sanggup gitu gak ngerti gitu kan oke kalau dalam kondisi boarding di kobong kalau Pak Karimullah dulu di kobong gitu kira-kira saya juga dulu di kobong Pak Karimullah jadi pagi kita sekolah SMP gitu kan sore emang di kobong kan gitu ya wah ngaliwat sendiri gitu kan kira-kira gitu kalau ini kan kondisinya boarding biasanya ya dia serama ya serama kan dengan berbagai keterbatasan anak saya juga gak boleh tuh HP juga gak boleh ada orang kalau kita sambangan doang kan kita bawa HP kan dia tuh sebentar aja pegang HP gitu kan tapi untuk anak yang setelah anak saya SMA itu saya pernah diminta untuk pernah nangis anak saya minta beliin laptop gitu kan berarti kan berarti kan sudah boleh pakai laptop ini ceritanya gak pakai kalau di boarding semuanya ada di kelas ngapain ada e-learning kan tidak ada pembelajaran yang sifatnya jarak jauh nah maksudnya gitu maksud saya jangan dipaksakan untuk e-learning yang terjadi kayak gitu ya kan oke nah saya saya sempat juga melihat jadi kelasnya kan saya juga sering nongkromis gitu artinya ustaz-ustaznya sering ngobrol dengan kita gitu kan ngerasa dekat juga kan gitu ya jadi yang bisa kita optimalkan adalah teknologi enhanced classroom kan gitu Bu In ya kan jadi kita itu mendesain sesuatu itu makanya saya dulu itu saya dulu itu gini Bu In ya waktu COVID itu kan saya seminar itu hampir tiap hari itu ini gimana ketika COVID ini teman-teman sekalian harus pakai online ya enggak enggak di kampung saya saya bilang kalau Pak Karimullah coba datang ke sekarang kecamatannya Pulau Sari Pak kan dulu Menes ya datang ke sana itu bayangkan ya Allah kalau dulu mah mohon maaf ya buang air besar aja masih di belakang rumah gitu Pak Karimullah belakang rumah tau nggak bukan di bukan di ini lagi kan gitu kira-kira ya kan ada situasi tempat kayak gitu dipaksakan dengan e-learning itu namanya bukan teknologi tepat guna ketika disebut teknologi tidak tepat guna untuk pembelajaran itu bukan TP bukan teknologi pembelajaran makanya ada guru kalau nggak salah waktu itu yang menggunakan LKS ya jadi kasih LKS kasih kerjaan nanti anaknya datang minggu lagi datang sini terus begini itu lebih baik dibandingkan dengan menggunakan maksain menggunakan zoom terus putus-putus gitu ya dan lain sebagainya kayak gitu jadi yang memungkinkan dalam situasi teriangbuin saya asumsikan ya Bu Rahmawati ya asumsikan listrik ada ya kan listrik ada kemudian internet ada pasti yang jadi masalah adalah siswanya yang nggak pegang tool tersebut ya kan maka pedagogik model yang dipakainya boleh apapun misalnya kooperatif learning dengan berbagai variannya ya kan gitu ya kemudian macem-macem lah gitu ya ada think per share ada TGT ada jigsaw ah ada pieceball ada macem-macem dilakukan itu tapi saya yakin di ruangan kelasnya masih ada komputer walaupun jadul laptop gitu ya minimal ada LCD proyektor sudah nggak ada OHP nggak ada saya lihat jualan overhead projector sekarang nggak ada dimana nyari di Manggara juga yang luahkan udah rusak kali gitu nggak ada kan gitu ya kira-kira pasti maka yang terjadi adalah teknologi enhanced classroom adakah learning activities yang katakanlah student center learning atau merdeka belajar lah sekarang ini kita sebutnya gitu ya bisa iya kan tapi nah gitu kan kasih tugas boleh tugas iya kan tugas saya lihat anak saya itu tugas keliling ke luar ini ke kebun atau apa dan nanti balik lagi iya kan dan itu tidak harus menggunakan teknologi yang modern kan nanti di kelas dibahas lagi Bu Rahmawati gurunya ngajar miosis ngajar mitosis gitu ya nggak perlu anak-anak yang harus nyari mitosis miosis mungkin digambarkan saja bagaimana terjadinya pembelahan sel yang memang sulit digambarkan di papan tulis itu susah gitu kan tapi bisa dilakukan dengan Bu Rahmawati misalnya di kelasnya ada internet gitu pasti kalau nggak ada internet yang modal dikit tering lah gitu kira-kira kan gurunya pake nah ditayangkan lah disana seperti itu itu yang dimaksud teknologi pembelajaran teman-teman dengan untuk mencapai tujuan X dengan kondisi kondisi banyak nih kondisi gurunya kondisi siswanya kondisi sekolahnya kondisi lingkungannya gitu ya pertanyaannya adalah ini ini jampainya reglut ya reglut masih hidup kok jampainya reglut itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu dengan kondisi tertentu strategi apa yang ter baik sama teman-teman sekali untuk nyampe surga dengan kondisi miskin ya sama dengan untuk nyampe surga dengan kondisi kaya semuanya dua-duanya punya potensi masuk surga loh itu sama aja kan kita ya nah itu maksudnya begitu jadi sama jadi pembelajarannya jadi teman-teman sekalian lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman learning tools yang sekarang kita sebut learning technology secara umum ya itu adalah wasilah top jadi kita pakai wasilah yang lain kan boleh kalau memang nggak ada wasilah yang itu kan nah itu aja mohon maaf Pak Gotot wasilah itu apa Pak Karim itu hanya sarana gitu ya maksudnya gitu ya itu hanya sarana jadi ketika nyampe ingin nyampe ke rawamangun mau naik bajaj nyampe Pak Gotot jangan paksain pakai alpat nggak kebeli gitu nah jadi Pak Burah Mawati yang paling penting adalah capean pembelajarannya nyampe tidak saya dulu sempat ketika juri nasional lombak media pembelajaran itu sempat sempat ketawa Pak ngapain bikin animasi bikin jenis-jenis daun gitu ya itu dibuat animasinya ada daun yang bentuknya gini terus ruasnya gini semua dibuat sampai dengan animasinya saya tanya Bapak ngajar dimana Yogyakarta Yogyakartanya dimana Gunung Kidul saya tanya di Gunung Kidul nggak ada pohon banyak Pak yaudah anak-anak bawa aja ke kebon ngapain capek-capek 7 hari Jumala nah itulah teman-teman sekalian disitulah namanya esensi teknologi pendidikan saya udah ngasih contoh yang pembelajaran kuno dengan teknologi modern nggak udah kan di awal-awal udah kan pembelajaran modern dengan teknologi seadanya pembelajaran udah di awal-awal kalau nggak salah udah belum sepertinya di awal-awal itu masih langsung ke sinkron asinkron oh gini ya gini gini ceritanya ya ada seorang guru ya seorang guru namanya Kotot Kotot bukan pria dinimu Kotot beneran ini ngajar di tempat terpencil Singkawang ya Pak Kotot senang tuh ke Singkawang ya nah saya sering sampaikan nih dalam seminar-seminarnya tapi artikelnya ada sih di Atlantis Press itu saya pernah nulis nah dia ingin membelajarkan tentang perubahan wujud cair padat dan gas ya padat dan gas oke nggak ada listrik Bu Rahmawati nggak ada listrik sama sekali nggak ada listrik berarti nggak ada elektronik elektronikan lah disitu apa yang dilakukan oleh Kotot Sang Guru masuk dalam kelas wajahnya serem tuh Pak Kotot tapi ketika masuk dalam kelas dia tersenyum nyapa anak-anak dan anak-anak nggak nganggap serem itu syarat utama guru muka nggak boleh belipat itu ya Pak Kotot apalagi dosen nantangin anak-anak anak-anak kita akan belajar di ruang kelas itu guru yang bener di kelas mulu nggak bener anak-anak senang nggak ada keluar kelas oke keluar kelas setelah itu sebenarnya Pak Kotot ingin bagi kelompok tapi supaya enak bagi kelompok dan ada aktivitas berarti Pak Kotot buat permainan kan buatlah permainan akhirnya terbagi tiga kelompok sebenarnya setelah itu sebenarnya Pak Kotot ingin menjelaskan tentang perubahan wujud itu kaitannya dengan molekul kan ya kan berarti ikatan-ikatan molekul sebenarnya tapi Pak Kotot nggak jelasin bahwa jad cair adalah ini jad padat adalah ini atau ini enggak ya misal gitu ya ya nggak apa-apa bukan dosen juga Pak Kotot kan guru nih kira-kira gitu ya nah kemudian kemudian karena ingin menjelaskan ikatan molekul itu kalau dijelaskan saja Ibu Rahmat yang dijelaskan saja itu lima menit kita selesai ngejelasin ya kan tapi lima detik kemudian siswa lupa kan gitu kan apa yang kita jelaskan itu hukum malam itu kira-kira nah oleh karena itu Pak Kotot membuat roleplay ceritanya nah maka dibuatlah roleplay satu kelompok harus ada berperan ayam ada berperan musang ada berperan kandang nah jadi satu beran ayam satu beran musang yang kandang itu menjaga agar ayam itu nggak ditangkap oleh musang maka Pak Kotot minta kelompok satu pegangan rat-rat ayamnya di dalam musangnya di luar nah kelompok dua biasa aja ya kelompok tiga renggang banget dilakukanlah roleplay di situ tuh udah dua metode lupa kan permainan roleplay kan ya kan oke sampai puas sudah itu anak-anak main peran ya kan nah setelah itu barulah duduk ya duduk-duduk Pak Kotot jelasin itulah jad padat kelompok satu itulah jad cair kelompok dua itulah gas kelompok tiga baru ceramah di situ setelah melewati dua metode permainan dan ceramahnya pun nggak pakai nggak pakai papan tulis nggak pakai powerpoint nanti diledekin lagi gerungkan gitu kira-kira begitu ya nah setelah itu Pak Kotot nyanyi ya anak-anak saya ingin nyanyi nyanyi sebuah lagu selama saya nyanyi kumpulkan apa yang kalian bisa kumpulkan sita lingkung kenapa Pak Kotot nyanyinya satu lagu supaya anak-anak nggak kemana-mana langsung balik lagi ya kan Pak Kotot nyanyi deh satu lagu lagunya anmes ya Pak Kotot ya itu kira-kira gitu janganlah itu anak-anak kan SD itu kelas 4 lagunya yang cocok lah kira-kira setelah satu lagu anak-anak kembali lagi berkumpul di situ dia klasifikasikan mana padat cair dari yang dia ketemukan ya kan nah setelah itu mereka masing-masing kelompok menyampaikan ini bukan masalah bukan masalah dia menguasai materi dia cair padat dan gas aja sebenarnya dari situ kan kemampuan berpikirnya terkembang dan lain sebagainya pedenya percaya dirinya dan lain sebagainya kan sebenarnya ya jadi yang ingin dilatih oleh Pak Kotot sebenarnya bukan hanya masalah jat cair padat dan gas ya kira-kira begitu setelah itu maka mereka Pak Kotot melakukan refleksi nah kita refleksi masuk dalam kelas refleksi itu kan sebenarnya tujuannya agar menggugah anak-anak mau mengeluarkan pendapat ya bebas terus anak lain bisa menghargai pendapat orang lain jadi tujuannya benar-benar bukan jadi saya ingin bilang begini ya saya ingin bilang begini ini dauhnya Kihajar Dewan Toro dauhnya Kihajar Dewan Toro nih Pak Karim gak punya bukunya saya masih punya bukunya dua masih ejaan lama dua jilid mata pelajaran adalah alat bukan tujuan jadi melalui mata pelajaran IPA topik perubahan wujud itu adalah alat untuk membangun karakter anak jelas ya dari yang saya contohkan jelas nih ini akan saya sampaikan dalam seminar nanti Pak Karim bagaimana kalau terjadi online karakter terbangun gak gitu maksudnya gitu nah setelah refleksi berarti kan ada yang ngeledekin anak-anak ada yang ketawa dan gitu terus Pak Kotot kan akan merelai disitulah belajar saling meragai disitulah belajar terbuka disitulah belajar itu kan melalui Pak Kotot itu namanya incidental learning ya kan belajar terhadap apa yang terjadi saat itu gak pernah dipikirkan oleh Pak Kotot apa yang terjadi dalam kelas nanti gak terbayang itu namanya incidental incidental itu ya kalau dalam film K.I.H. Ahmad Dahlan itu misalnya tiba-tiba ada anak ketut kan itu di kelas itu kan itu indah ya kentut nah yang lain pada ngebully dan lain tapi kan disitu dia jelasin malah menjelaskan tentang kesehatan kan gitu jadi biologi gitu kan disitu ya kan gitu namanya itu kayak gitu nah setelah refleksi Pak Kotot ngasih PR PR-nya anak-anak dikasih proyek proyeknya suruh sharing cerita bikin cerita ceritanya apa bantuin bapak ibunya bikin cincal bikin manak nasi ngaliwet atau apa dia suruh ceritain kaitannya dengan perubahan wujud tapi tujuannya adalah perubahan wujud hanya jadi alat hanya jadi sarana untuk mengembangkan bahasanya bahasanya Kihajar Dewantor awalnya namanya Insan Kamil tapi supaya universal disebut dengan manusia seutuhnya kan gitu ya bahasanya ya teman-teman sekalian ceritanya gitu Pak Karimullah ini jarang orang cerita ini maksud saya gitu nah setelah itu minggu depan terjadilah sharing session ya nah ketika sharing session itu mungkin ada anak yang maju ke depan tak sepatah kata pun keluar mungkin ya tapi bukan berarti tidak belajar karena Pak Kotok datangin anak itu cium keteknya bawa panda kalau bau berarti ada adrenalin disitu dia sebenarnya berusaha untuk ngomong belum tapi percayalah seminggu kemudian diminta lagi dua minggu kemudian diminta lagi pasti dia akan keluar kata itu itulah yang namanya pendidikan melalui pembelajaran itu tadi ya mulai pembelajaran perubahan wujud oke sekarang berpindah gurunya yang lain gurunya namanya Valerian Valerian Yusuf ngajar juga hal yang sama tapi di kota ya di kota nih di kota di kota ada listrik ada internet maka yang Yusuf lakukan itu sama seperti Pak Kotok melakukan permainan di luar kelas ya kan kemudian melakukan roleplay di luar kelas kemudian Pak Kotot eh Pak Valerian Pak Yusuf jelasin inilah cahaya padat gas nyanyi sama ya nyanyinya lagunya beda ya agak panjangan dikit tapi ketika nyanyi yang diminta oleh Ucuk itu adalah potret apa yang bisa dipotret di sekitar sekolah buiin kenapa karena boleh menggunakan HP misal ya kan gitu ya tapi kalau gak boleh menggunakan HP ya lakukan seperti Pak Kotok gitu ya jangan kira-kira ceritanya nah maka setelah itu dia potret apa yang bisa dia potret nah setelah dipotret dia akan klasifikasi ya nah klasifikasinya dalam berbagai tools yang bisa dilakukan oleh anak-anak masuk dalam ke kelas ada yang pakai PowerPoint ada yang pakai Microsoft Word ada yang pakai macam-macam silahkan tapi lagi-lagi itu bukan tujuan itu adalah alat tujuannya adalah ingin menggembleng anak-anak kreatif ingin menggembleng anak-anak berpikir tingkat tinggi ingin menggembleng anak-anak sebagainya kan gitu setelah itu maju ke depan menyampaikan ini padat cair dan gas kan gitu kira-kira gitu ya teman-teman ya setelah itu terjadilah refleksi setelah refleksi Pak Yusuf juga ngasih PR PR-nya sama seperti Pak Kotot ngasih proyek proyeknya apa buat vlog dengan TikTok dengan apa iya kan gitu ya teman-teman sekalian ya nah setelah itu baru vlognya disampaikan di dalam kelas terus dimasukkan di kanal resminya sekolah ya bukan individu gitu kira-kira ya oke ini dua kasus ya teman-teman sekarang kasus ketiga gurunya Sofi di kota ada internet ada listrik ya Sofi ya oke ngajarin hal yang sama karena Sofi baru belajar kanva ya kan baru belajar kuisis baru belajar kahut gitu ya maka Sofi masuk dalam kelas ya buka laptop tayangin itu 20 slide yang sudah dibuat oleh Sofi slide dengan kanva tadi nah kemudian monitornya juga udah pake LED gitu ya internet segala macem Sofi menyapa anak-anak dan menjelaskan perubahan wujud ya kan menjelaskan perubahan wujud ya sampai 20 slide kemudian diakhiri dengan tanya-jawab kuis menggunakan kahut ya setelah itu mereka suruh ngerjain PR dikumpulkan minggu depan pertanyaannya Pak Kotot eh pertanyaannya Bu Iin saya tanya ya yang mana yang lebih teknologi pembelajaran ya Kotot Yusuf Sofi semuanya teknologi pembelajaran karena tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing iya semuanya tidak semuanya Bu Iin yang Sofi itu bukan teknologi pembelajaran yang Sofi itu pembelajaran kuno dengan teknologi modern ya ya yang pertama Kotot itu pembelajaran modern dengan teknologi seadanya Yusuf itu pembelajaran modern dengan teknologi modern itu makanya yang saya sampaikan kepada para peserta seminar dari dulu Pak kan saya suruh ngomong e-learning saya bilang Bapak Ibu sekalian bagi yang belum ada listrik dan lain sebagainya itulah tahzan jangan berkecil hati karena tidak ada penelitian yang mengatakan bahwa teknologi berpengaruh terhadap pembelajaran yang ada adalah appropriate use of technology tadi ya kan nah kasus satu itu teknologi pembelajaran teman-teman teknologi pembelajaran sangat teknologi pembelajaran kasus dua teknologi pembelajaran ini appropriate use appropriate use use of technology tapi yang ketiga Sopi mohon maaf ya Sopi ya dibully disini itu namanya inappropriate use of technology bayangkan ya kalau belajarnya kayak Sopi itu oke teknologinya canggih tapi apakah anak-anak nanti kreatif enggak apakah anak-anak nanti pede enggak apakah high order thinking skills nya terbangun enggak apakah literasi sosial literasi numerasi literasi yang terbangun enggak iya kan iya kan teman-teman sekalian nah itulah makanya ini dauh daripada apa namanya embah kita suryadi suryadi nigrat atau kihajar dewan toro teman-teman sekalian maka kasus nomor satu dan kasus nomor dua itulah yang membelajarkan bukan hanya membelajarkan itulah yang mendidik membangunkah traktor gitu ya teman-teman sekalian compared to kasus yang ketiga sepertinya teknologi pendidikan yang ketiga sepertinya tapi ternyata itu hanya teknologi dalam pendidikan bukan teknologi untuk pendidikan ini contoh ya teman-teman sekalian yang tempat Burah Mawati yang beri bilang tadi aku kan seperti kasus nomor satu tadi Bu ini iya kan oke kualitas pembelajarannya antara Pak Kotot dan Pak Yusuf setara hasil belajarannya pasti walaupun yang Pak Kotot tidak menggunakan teknologi modern setara dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Sofi walaupun pakai teknologi modern tapi kualitas pembelajarannya adalah pembelajaran ku puno enggak juga bukan merdeka belajar lah istilahnya ya kalau satu dan dua itu merdeka belajar dalam konteks Pak Menteri sekarang ya teman-teman sekalian ya gitu kira-kira gitu itu Bu Rahmawati terjawab ya jadi latasian ya untuk yang di sana karena yang kita jadikan patokan adalah tujuannya ya capaian pembelajaran jadi wasilannya bisa macam-macam ya jadi sama yang Pak Kotot tujuannya tercapai wasilannya ya pakai gitu-gitu doang kok gitu ya nah yang Pak Yusuf tercapai gitu ya oke ini sama kayak Pak Kotot ke Rao Mangun naik bajai sampai cepat dari Uki naik bajai Pak Karimullah dari Uki naik alfad tapi dia ke Tanjung Priok dulu gitu ya ke grogol dulu malah gitu lewat belakang gitu kan terus gitu ya nah nyampainya cepetan siapa? cepetan Pak Kotot nah sarananya lebih baik tapi caranya salah ya gitu jadi teknologi itu Bapak Ibu harus harus sinkron antara SOP dengan hard teknologi ya SOP itu the way we teach-nya jadi hard teknologinya kan seadanya tuh yang Pak Kotot ya nah tapi the way we teach-nya itu juga cukup bagus maka itu adalah itu namanya antara soft tech dengan hard tech itu seiring dan sejalan sakinah mawadah warohmah itu itulah jadi teknologi sah karena akan memberikan nilai tambah nah kalau nggak memberikan nilai tambah itu bukan teknologi secara umum ya teman-teman sekalian jadi jangan anggap teknologi itu hanya perangkat keras ya teknologi itu teknologi itu sebenarnya teknik cara cara untuk mencapai memecahkan masalah dan lain sebagainya nah ini masalah pembelajaran tercapai nggak nah itu yang paling penting gitu oke 4 menit lagi jam 12 belum buka sih oke ada lagi untuk tugas yang kemarin belum di setting deadline ya Sofia yang topik satu tadi ya iya pak belum oke nggak apa-apa ini kan setelah ini teman-teman saya akan shuffle ya akan shuffle ke ke kalau untuk ya pak sudah ada pak kemarin bakal sudah buat shuffle kenapa kalau untuk nama-nama kita masuk bapak sekarang ini sudah buat buat apa sudah ada nama-nama merupakan sudah ada nama-nama merupakan saya harus masukin manual dong di LMS ya ini bapak yang buat kok dari LMS pak oh udah udah sudah bakal sudah buat di LMS oh saya udah buatkan oke kalau gitu nanti teman-teman ya oke untuk nanti ya ini kan udah berjalan ya ini tetap tetap aja yang lain topik dua tetap teman-teman lakukan secara individu nah ini sudah mulai proyek nanti teman-teman sekalian the power of interaction in online ini sudah kita bahas hari ini nah kita nanti fokus di tugas teman-teman sekalian bagi teman-teman yang akan menggunakan ELDF sebentar ada beberapa model sistem pembelajaran yang saya tawarkan teman-teman boleh milih ELDF boleh milih pendati boleh milih sign dan satu lagi boleh milih kordiholistik model nah gitu ya teman-teman sekalian ya oke bagi yang milih ELDF berarti pelajari yang ini ELDF nah nanti pengumpulan tugasnya nanti akan kita bahas dan pelajari bersama-sama karena ada tiga langkah di ELDF berarti ada langkah pertama langkah kedua langkah ketiga ini nanti yang akan saya set kumpulan tugasnya tapi supaya teman-teman tahu maka kita akan bahas jadi teman-teman presentasi jadi misalnya Pak Karim ingin ambil dengan ELDF terus Pak Karim ingin konteksnya misalnya penyuluhan atau Pak Bu Rahmawati ingin konteksnya adalah tahsin Quran misalnya untuk remaja misalnya maka kan beda konteks dengan ELDF berarti langkah pertama itu melakukan eksplorasi eksplorasi itu berapa langkah ada analisis ada macam-macam begitu ada sampai ke teori development teori development itu konsep nanti akan lakukan kayak gimana nah itu nanti akan kita bahas bareng-bareng dipresentasikan teman-teman jadi setiap langkahnya dilakukan supaya yang lain tahu bahwa dengan ELDF kayak gini kira-kira begitu ya teman-teman sekalian bagi yang pedati juga silahkan nanti ikuti langkah pedati saya berikan materinya ini sih proyek satunya adalah ini nanti berarti semasing-masing ada tiga ya tiga ini nanti kita presentasikan yang ambil SEM silahkan SEM gitu sama gitu ya nah yang belum saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah ada reading itu ada individual assignment itu ada lima reading ya lima reading itu reading satu reading dua reading tiga masing-masing ada tugas nah nanti bukunya akan saya sampaikan kepada teman-teman untuk reading ya maksud saya untuk reading itu teman-teman semua boleh ambil salah satu buku ya misalnya minggu ini ingin ambil satu buku kumpulin tugasnya jadi jangan sampai nanti memang harus ada lima reading bukan berarti lima reading itu harus dikumpulkan sekaligus nanti saya nilainya gimana kan gitu ya nanti dicicil saja kapan ini tapi akan saya buka terus tapi mulai minggu depan teman-teman sudah mulai mengerjakan projek jadi nanti sofi nanti setiap kelompok di data ya siapa yang akan menggunakan ELDF siapa yang menggunakan berarti siapa yang menggunakan sum ya successive approximate model nanti saya deh ininya kayak gimana jadi modelnya apa topik pembelajaran daringnya apa ya topik pembelajaran daringnya apa jangan semuanya ambil pedati ya gitu jangan jadi harus ada yang IDE LDF ada yang pedati ada yang SAM bagi yang ambil pedati itu hanya untuk yang mata pelajaran atau mata kuliah satu topik mata pelajaran atau mata kuliah tapi kalau yang lain ya Sopi ya jangan sampai semuanya itu pedati emang enggak cocok untuk sekolah menengah pertama sekolah menengah atas pedati itu ceritanya dulu waktu saya bikin model itu problem statementnya dulu begini bagi seorang dosen yang akan mendesain satu mata kuliah pembelajaran blendednya kayak gimana panduan untuk jadi ini memang dulu desainnya hanya untuk satu mata kuliah jadi kalau teman-teman belajar desain pembelajaran itu kan kalau menurut taksonomi model desain pembelajaran itu ada tiga ada orientasi sistem orientasi produk orientasi kelas jadi ini model desain belajaran saya itu untuk orientasi kelas sebenarnya bukan untuk yang kayak di can carry gitu bukan gitu ya gitu kira-kira sangat praktis sih memang untuk yang pedati tapi saya minta semuanya jangan milih pedati maksudnya semua milih pedati gitu maksud saya tapi milih yang ILDF yang lebih komprehensif maupun pilih yang successive approximate model kalau mau satu lagi Sofi itu ya 4D holistic model nanti bukunya saya kasih yang 4D holistic model nanti ini kan nah untuk yang reading nanti saya kasih juga Vio masih punya nggak Vio yang semester lalu saya pakai itunya Vio Vio sama Wahib Wahib ada nggak sepertinya masih Pak nanti saya lihat dulu ya nanti share ke Sofi itu kan ada puluhan kalau nggak salah ya Vio ya iya sebagian ada di share oke kalau gitu nanti kalau nggak Sofi minta ke Vio atau ke Wahib ya oke udah aja ya kita udahin dulu ya teman-teman saya kira kita akhiri semester kalau ada pertanyaan bisa di OAG juga atau kalau ada yang pertanyaan langsung ke saya bisa lewat Sofi nanti Sofi tanya ke saya ya oke jadi yang boleh tanya saya langsung cuma Sofi ya karena kalau semuanya nanti ini kasihan saya ya oke terima kasih teman-teman sekalian kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Assalamualaikum Assalamualaikum